Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Kedekatan yang terjalin antara Ayu Tingting dengan Ivan Gunawan memang kerap menjadi sorotan publik. Pasalnya, Ivan Gunawan beberapa waktu lalu sempat terang-terangan ingin menikah dengan Ayu Tingting. Bahkan, Ayu Tingting sudah menetapkan nominal mahar jika Ivan Gunawan memang berniat menikah dengan dirinya. Tak tanggung-tanggung, mahar yang diminta oleh Ayu Tingting kepada Ivan Gunawan sebesar 5 miliar rupiah. Namun baru-baru ini, Ivan Gunawan juga memberikan larangan kepada Ayu Tingting jika seandainya mereka jadi menikah. Mulanya, Ayu Tingting mengungkap kebiasaan dirinya yang selalu cerita kepada orang lain jika memiliki sebuah masalah. Kebiasaan Ayu Tingting tersebut ternyata sangat bertolak belakang dengan kebiasaan Ivan Gunawan. Presenter sekaligus desainer itu pun langsung menegur sang biduan yang selalu cerita ke orang lain jika ada masalah. Lo ngapain lemes semua orang harus tahu. Ujar desainer kondang tersebut, Ayu Tingting lantas berdali jika ia hanya cerita kepada orang-orang tertentu saja, seperti ibu atau adiknya. Meski hanya cerita ke orang-orang tertentu saja, Ivan Gunawan tetap tidak setuju dengan Ayu Tingting. Dia pun melarang pelantun lagu alamat palsu itu menceritakan masalah rumah tangga mereka apabila jadi menikah nantinya. Loh kalau udah tinggal sama gue, apapun yang terjadi di rumah ini gak boleh keluar beritanya, katanya. Lebih lanjut, Ayu Tingting rupanya juga sependapat dengan larangan yang diberikan Ivan Gunawan tersebut. Kalau udah rumah tangga, emang kita semua harus jaga kita berdua, hunkas Ayu. Kendati demikian, hubungan Ayu Tingting dan Ivan Gunawan masih menjadi misteri hingga sekarang. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.